Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea, khususnya penggemar drama Alchemy of Soul Nah, kali ini aku mau bahas untuk spoiler episode kelima Di episode keempat, Danggu dan juga Yul menyuruh Jang Wook dan juga Mudok untuk melarikan diri guys Karena mereka akan dihukum di Chonbong Wa Mudok akan membawa Jang Wook ke tempat dia dulu berasal Namun ketika mereka sampai, ternyata tempat itu salah guys Nampaknya ini adalah tempat yang dipersiapkan oleh Danggu dan juga Yul Tempat ini tidak seperti yang diceritakan Mudok di mana semuanya menyeramkan Ternyata semua makanan pun sudah tersedia guys Nah, Jang Wook menghiram Mudok ini membohongi dirinya karena ingin hidup bersamanya Mendengar hal tersebut pun Mudok kesal dan akhirnya dia meraih Jang Wook dan mengatakan kalau dia harus berlatih Jang Wook pun hanya bisa terdiam guys Nah, nampaknya Yul dan juga Danggu menyusul ke tempat tersebut Ketika Mudok menawarkan buah manis, Yul menolaknya dan juga mengabaikannya Hal itu semakin membuat Mudok kesal Danggu mengatakan kepada Jang Wook kalau Mudok dan Yul sedang memasak bersama guys Nampaknya Yul dan juga Mudok semakin dekat Ketika Jang Wook melihat ke arah mereka, mereka pun sedang berduaan Hal itu membuat Jang Wook semakin cemburu Dia pun mengatakan kepada Mudok kenapa mereka berdua malah berduaan Selanjutnya, para pejabat Songrim mengatakan kepada Pak Jin Kalau ilmu sihir dari Jang Wook sebaiknya dicabut Namun Pak Jin mengatakan kemanapun Jang Wook pergi, ilmu sihirnya tidak bisa dilatih Tapi kenyataannya Jang Wook sedang dilatih oleh Mudok guys Nah di akhir preview, diperlihatkan Guru Lee menemukan Mudok yang sedang tertidur Guru Lee membawa anjing pelacak, jadi dia mengetahui kalau Mudok mempunyai jiwa naksu Sepertinya akan terjadi sesuatu kepada Mudok dan Jang Wook berusaha untuk menyelamatkannya guys Nampaknya naksu dalam bahaya Oke kita nantikan episode selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.